Membantu mencegah demam berdarah di musim pehujan, relawan Kang Yanto Oce rutin melakukan pogging dan sosialisasikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Hal tersebut seperti dilakukan di Perum Gria Priyangan Lestari, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Sebagai bentuk kepedulian untuk membantu dalam pencegahan demam berdarah di masyarakat, Kang Yanto Oce yang merupakan bakal calon wali Kota Tasikmalaya 2024, rutin membantu warga untuk fogging. Melalui relawan, dirinya rutin menggelar fogging terutama saat masuk musim penghujan. Seperti yang dilakukan di wilayah Perum Gria Priyangan Lestari, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Satu persatu rumah warga di fogging hingga ke gorong-gorong yang jumlahnya lebih dari 100 rumah. Fogging sendiri dilakukan untuk membasmi nyamuk dewasa. Para relawan pun aktif memberikan himbauan untuk warga bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN agar tidak muncul nyamuk baru. Kemarau sekarang hujan lagi, takutnya nyamuk-nyamuk pada keluar. Memang kasus DPD juga lagi tinggi di Tasik? Ya, di Tasik lagi tinggi dan kebetulan kemarin juga kita di daerah lain kita raksanakan fogging. Ya, ini salah satu bentuk keberdian dari Kang Haji Anto Aceh dan kita relawan bergerak, ya bergerak, kita bergerawan bergerak untuk sosial ini, ya atas dasar lihat figur Haji Anto juga. Permintaan untuk fogging banyak, Kang, dari tahun kemarin sampai sekarang? Kemarin waktu kemarau agak jarang, tapi sekarang udah mulai banyak. Mulai banyak. Sebelumnya banyak. Dan itu setiap bulan pasti ada. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada relawan Kang Haji Anto Aceh yang sudah bisa berpartisipasi lah ya Pak ya, penyemprotan ini, fogging ini, antisipasi Pak dari pencegahan DPD. Mudah-mudahan Kang Haji Anto Aceh diberi kesehatan. Ada berapa rumah Pak yang? Di sini ada 121 rumah. Memang di sini lagi musim banyak nyamuk ya Pak? Ya, kemarin sih kejadiannya bukan DPD, tapi ada warga yang dijigit nyamuk lah. Inisiatif, spontan, langsung penindakan penyemprotan. Langkah antisipasi gitu ya Pak? Antisipasi, ya. Selain aktif melakukan fogging, relawan pun rutin melakukan kegiatan sosial lainnya. Hal tersebut sebagai upaya membantu masyarakat yang kesulitan di berbagai sektor kehidupan. Muhammad Hasbi, Radar TV Melaporkan